Pemirsa Satuan Reskrim Polresta Bandung berhasil menangkap dua tersangka penodongan di SPPU di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kedua kaki tersangka terpaksa dihadiahi timbah panas lantaran berusaha melarikan diri. Setelah dua pekan buron, Satuan Reskrim Polresta Bandung, Jawa Barat berhasil menangkap dua tersangka penodongan terhadap petugas SPBU yang viral di media sosial. Dari rekaman kamera pengawas atau CCTV terlihat kedua tersangka menodongkan senjata tajam ke petugas SPBU lalu menguras uang korban dan pergi. Berkat kerja keras petugas, akhirnya kedua tersangka berhasil dibekuk di kawasan Ciwideika, Bupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kedua tersangka terpaksa dihadiahi timah panas petugas karena berusaha melawan saat hendak ditangkap. Selain menangkap kedua pelaku petugas pun berhasil mengamankan dua buah helm, sebilah golok dan tiga unit kendaraan roda dua. Menurut Kapolresta Bandung, Kombespo Hendra Kurniawan, mereka ditangkap di Ciwidei dan merupakan spesialis penodongan di SPBU. Dalam aksinya mereka selalu berdua dengan tugas satu orang pengemudi dan satu orang lagi sebagai eksekutor. Para tersangka telah melakukan aksinya di sembilan TKP. Pelaku ini diidentifikasi berdasarkan CCTV ada dua orang menggunakan golok ini, helm ini dan juga kendaraannya sudah ditamankan. Berarti memang ini pelakunya. Kita berhasil menangkap mereka di daerah Ciwidei. Ini tujuannya mereka mau mengincar SPBU di sana juga, di Ciwidei itu. Kemudian hasil identifikasi bahwa memang mereka pelakunya. Kemudian kita lakukan pendalaman, mereka ternyata ada sembilan TKP dengan spesialis enam SPBU. Guna mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kedua tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara karena melanggar pasal 365 KUH pidana. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV